Yo, balik lagi sama gue, di video kali ini kita bakal bikin review nih, seperti biasa ya, kalau misalnya ada senjata baru berarti kita bikin review nih, senjata baru ini namanya SG552 Likantrop ya, setelah 2 minggu gue gak bikin review ternyata ada senjata baru lagi, namanya SG552 Cerberus, katanya sih ada cakarnya gitu, gue gak tau kayak gimana, tapi demagnya gak begitu jauh beda ya, tapi yang gue tau di Likantrop sekarang udah jadi senjata ampas, ya gak harap banyak sih, semoga aja nih senjata bagus-bagus banget nih, Kayak Magnum Shooter, yuk ah kita langsung coba ke Zombie Hero, Gaskern abis ini, oke, kita coba cari aja Zombie Hero dulu, karena ini kayaknya lebih bagusnya di testnya Zombie Hero gitu, gue sebelumnya udah nyoba di Zombie Z dan cukup sakit ya, tapi gue gak begitu impress karena, hmm, kalau Zombie Z kan damage-nya banyak damage-nya bertambah ada, damage explosive segala macemnya, kalau ini kan damage asli gitu, nah kita coba, astaga, Belum apa-apa, udah dipedang lagi, ini keregara Twin Shadow X ini agak-agak susah ngekill ya sekarang ya, karena dia sekali slam aja langsung meninggal gitu Zombie-nya gitu Oh, kecil demagnya tapi ya, 700, itu ke Zombie yang paling kerupuk aja 700, gak tau deh kalau ke Heavy berapa, ini Stamper 300 doang, 428, hmm, gak begitu bagus terlihat ya demagnya Cara ngeaktifinnya ini kayaknya 50 pelor ya, gue lupa, hmm, coba kita tebak, 50 T, oh belum, 30 pelor belum, oh iya, kurang lebih 10-40 pelor ya, disesain 10 pelor, hmm, ini modenya agak-agak AC ini, karena kita harus ngabisin bloro dulu, baru bisa aktif gitu, Walaupun zombie yang gak perlu kena ke lawan gitu, tapi harus ngabisin peluru lah intinya, jadi lu harus cari-cari, sering-sering cari supply ini kalau senjata kayak begini, 1200 kalau ke normal ya, Ini attack-nya udah lumayan tinggi padahal, 170-an, dan ya Allah, ini senjata gak fleksibel banget buat dipakai, cuma 100, 500, 500, 500, Gak sakit aja, oke, gak pake mode, gak pake mode catarnya malah bisa ngekill, gak tau, gak ngerti lagi gue sama senjata kayak begini, pas, agak niat buat, ya ampun, langsung dipakai, langsung dipakai skill kebalnya, Babi emang, coba, astagfirullahaladzim, pedangnya bentar lu dong, aduh, cuma dapet 1, kalau ngekill pake elikantropnya, elikantrop, pake senjata ini cuma 1 doang, voidnya 2, Oh itu tuh 1700 ya tadi, astaga, 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 gak kena-kena, ya Allah, ya Rabbi, ini senjata apa, coba, ya ampun, sesahabat, makanya ya, sumpah ya, bener dah, magnum shooter yang paling best lah, next one ngasih senjata, ini, ini bener-bener tai kucing nih, Oke lagi dah, ini agak-agak susah ya, impress-impress ini agak-agak susah buat dipake ya, aduh, lu kalau misalnya gak punya, itu apa, gak punya, hellhound, wah ini kayaknya susah banget buat dipake, anjir, gue aja agak-agak repot nih makanya, Dan damagenya gak begitu sakit, mending lah, kalau damagenya sakit, ini mah gak, hellhound, cuma kita cari-cari zombie-nya dah, yang agak-agak kuat nih, kayak gini nih, 500, 500, 500, astaga, kecil banget, yang bun, mending gak dikasih hunter killer, sumpah, hunter killer udah rasa kekupuk pun juga masih agak mendingan lah, Oh iya, gue baru nyadar ya, kalau misalnya mode itunya gak, belum, itu belum nyala, kita gak bisa keli kanan ya, berarti ini, scope-nya cuma hiasan turun, gak bisa dipake ya, Kerekerannya ini kayak kereg ya, kayak kereg yang default ya, senjata teroris yang harganya 3500 itu loh, gak enak, Ini udah spesial skill-nya, harus ngabisin pelor lebih 40, gak bisa di scope pula dari jauh, ini senjata, aduh ya ampun, Tapi ini senjata gratis nanti, yaudahlah buat koleksi aja, tapi ini kalau misalnya kalian dipake buat senjata primary kalian, ini ibarat tai kucing dikasih cakar, Ini kan biasanya kalau senjata-senjata yang ampat gitu, kayak apa ya dulu ya, beerbuster ya kalau gak salah, dulu gue pernah bikin reviewnya, kalau itu kan tai kucing dikasih pelor, kalau ini tai kucing dikasih cakar ya, gak sakit sumpah, coba lagi, udah di shot ya, oke 1, 2, ya itu kan, Ngekill-nya banyaknya pake void doang, likantrok gak dapet-dapet ya, susah ya, ini asli nih, senjata, itu apa, senjatanya sebutannya sebutan baru nih, tai kucing dikasih cakar ya, Kalian perlu dapet senjata ini, ya lumayan lah buat koleksi lah, lagian ujung-ujung gak pake juga, lu pasti pake pake hunter killer, atau gak pake pedang twine, aduh aduh aduh, gak liat gue sumpah, astaga, 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 gak liat gue, ya ampun, Ini, susah, susah, serius lah, susah, susah makanya, kampret emang, eh lagi ah, sekali lagi, kita langsung coba ke zombie skenario nanti ya, abis ini dah, kagok Oke lagi, ini, kita main di assault doang dan udah rempong makanya, nah ini gak tau kalau misalnya di itali, di itali pake, yang banyak pake rasti pula, wah udah deh, tinggal tunggu waktu aja, tinggal request aja kapan meninggal gitu, Ini, cuma tinggal tunggu waktu aja gitu, kalau misalnya lu gak punya senjata pistol, gak punya pisau, dan lu pake senjata ini doang, udah, kayak tinggal request aja di menit berapa di cakar gitu, aduh 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 aduh, aduh aduh, keuntung gua pake pisau ini, lah, ku mati, bodo amat lah, Oke, ini senjata, first impression nya, sangat-sangat bangke untuk dipake ya, karena ini susah banget dipakainya, terus, kalau misalnya kalian bisa dapetin senjata ini, kalian bisa kumpulin sampai 300 poin, di event sonnya, likantrop box, ya, walaupun box nya gua rasa skep juga ya, karena, 3 hari terakhir gua dapetnya, milik poin terus anjay, Ada yang dapet senjata-senjata gak, atau gak, likantrop, ekornya gitu, kan kalau misalnya, kalau gak salah tuh, di box nya tuh ada hadiah, likantrop, ada cerberus, sama ekornya gitu, ekornya ini lumayan buat medal, Karena, dulu gua dapetin ekornya itu harganya 100 ribu melek, kayaknya mahal, sejauh ini belum ada gua liat orang yang dapet ekornya, tau dah, ada yang dapet ke, atau emang gak ada sama sekali, aduh, bah, kayak gituan malah nge-kill nya, gak, gak ketih lagi gua, yang gampang bisa nge-kill, yang susah gak bisa, eh, kebalik ya, yang susah bisa nge-kill, yang gampang gak bisa, gitu maksud gua ya, Susah, susah aja, ini lu minimal, harus punya, beretta gunslinger, swear dah, dan ini kalau misalnya diganti modenya ya, kalau misalnya kalian lagi nembak, tiba-tiba ganti ke pistol, mode spesialnya ini, automati ya, harus nge-aktifin ulang gitu, hah, ributnya senjata, udah dah, bener dah, gua mah kasih tau aja, eh, apa itu, oh senjata magnum shooter, emang udah paling the best dah, next on ngasihnya, kalau ini mah, udah lah, ini, Teh kucing dikasih, teh kucing dikasih pelor, teh kucing dikasih cakar, hehehe, gak enak buat semua, mending kalau misalnya bisa dicop ya, kalau ini enggak soalnya, Dan ini rawan di sampah, soalnya demikian gak adaan, coba nih, Coba, dua, dua doang, dua doang, bener-bener dah, ini senjata susahnya, minta ampun, minta ampun, Tapi untung ya, ini yang kayak beginian gak dimasukin ke dekonder, ya, rusuk banget ya, sejatanya, hehehe, kayak enak, swear dah, agak bobo, eh, bentar-bentar, bentar, bentar, ya, ilah, gak kena-kena, gak ada yang mati, ya ampun, bener-bener, ayolah, skenario dah, Oke, barusan kita udah coba di zombie hero, dan senjata ini sangat-sangat bangke, kalau kata gue, bener-bener gak berguna sama sekali, ya, mungkin di zombie skenario berguna kali ya, Kalau di zombie hero, absolutely, absolutely no, bener-bener, ah, gak habis, kalau kata gue, kita langsung coba aja nih, di zombie skenario, kita coba wall dulu ya, apa ada itunya gitu, ada efek cakarnya, atau gak ada sama sekali, Oke, dmk-nya cuma 59, Gilbert nih, oke, kita coba, cakarnya bisa jalan gak disini, oh, enggak, gak bisa ternyata, oh, jadi ini sejata gak bisa dipakai untuk wall ya, oke, jadi untuk objek-objek yang tidak berbanan gitu, Itu, kayak, nah, tembok, kayak, eh, jalanan, itu gak akan keluar cakarnya, oke, ini not buat kalian nih, yuklah, lagi, boss, Oke, last nih, kita bakal coba zombie skenario yang bossnya, eh, gak tau deh ini sakit atau gimana, karena tadi di wall pun juga, dmk-nya kayak tai kucing ya, gak enak banget, Tapi, ya, lumayan lah, daripada lu gak ada senjata banget gitu, karena ini, ya, minimal, efek buff-nya kepake ya, pengganti likantrop, Kalau misalnya lu gak punya, buat skill apa ini ya, kalau gak salah ya, skill nambah deadly shot, kalau gak salah jadiin 6 detik, Iya, kalau gak salah gitu deh, lupa banget, gua, eh, skill efeknya itu, oke, kita coba, coba ini, 400, 400, 400, hmm, kecil, DMG-nya udah hampir penuh dan masih kecil, DMG-nya, ya, DMG, ya, DMG-nya, maksudnya DMG-nya udah hampir max, tapi, belum begitu bagus juga, DMG-nya, 4000, 4000, hmm, belum begitu bagus, ya, tapi ya, what do you want to expect dengan senjata gratisan aja, udahlah, bersyukur aja, dah, daripada ga ada sama sekali, minimal lo dapet efek buffnya kalo misalnya lo ga punya link antrop yang biasa soalnya efek buffnya sama, bisa nambahin deadly shot 1 detik kalo ga usah lupa gue karena udah lama banget senjata-senjata traskendence yang ga ada efek tertentunya di zombie hero gitu eh di zombie hero gitu, udah lama banget terakhir tuh AWP elven ranger doang yang bisa nambah sprint habis itu udah ga ada lagi setau gue oke 5.000, 5.000 level 111 nih kan maksimum ya, damagenya batin dan hanya dapet 5.000, wah salah salah tampas oke mungkin ga tau dah, kayaknya gue ga akan review di zombie z atau ga sih di human mode, ngapain juga ga ada yang bakal pake senjata ini ini senjata agak susah ya, jadi ya mendingan buat koleksi aja ya koleksi, lu bakal pake di kantrop atau ga, senjata-senjata lain gue yakin 1.000.000% lu bakal pake senjata lain daripada pake senjata kayak gini, oke mungkin di video kali ini sampai disini aja ya ya karena gua nanti bakal bikin review apa lagi ya, ada senjata-senjata pas lagi gitu atau gimana gitu, oke nanti kita bakal nanti pokoknya ditunggu aja dah kelanjutannya gimana, yuk see you selamat menikmati